Sebelumnya pemirsa Mahfud MD resmi menyatakan diri mundur sebagai Menko Polhukam. Mahfud akan menyerahkan langsung surat pengunduran dirinya kepada Presiden setibanya dari kunjungan kerja di luar kota. Saya akan pamit baik-baik dan saya akan sampaikan surat ini begitu saya diterima, dijadwalkan, diterima oleh Presiden. Mahfud MD mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam. Pengunduran diri Mahfud disampaikannya secara langsung saat giat kampanye di Lampung, Ngeradusia. Mahfud menyatakan tak ingin mencampur adukan antara jabatan sebagai Menteri dan dirinya yang kini merupakan calon Wakil Presiden nomor 3 mendampingi Ganjar Pranowo. Surat pengunduran diri dari Kurisi Menteri Kabinet Indonesia Maju akan disarahkan langsung oleh Mahfud kepada Presiden Joko Widodo. Saya sudah membawa surat untuk Presiden untuk disampaikan ke Presiden langsung tentang masa depan politik saya yang belakangan ini menjadi perbincangan publik dan surat ini akan disampaikan begitu saya mendapat jadwal ketemu dengan Presiden. Tapi saya bawa terus karena memang surat ini begitu saya diberi waktu langsung saya ketemu, langsung saya sampaikan surat ini. Pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Mahfud sudah menyatakan niat mundur sebagai Menko Polhukam pada acara Tabrak Prof di Semarang 23 Januari lalu. Mahfud juga menerangkan dirinya telah mengemasi barang-barang pribadi dan siap keluar dari rumah dinas Menteri. Tim Liputan AINUS melaporkan.